Saya ingin bertanya berkaitan dengan tantangan terkait dengan penerapan AI dan juga gen AI di fintech. Apa, Pak, tantangan utamanya? Ya, terima kasih, Mbak Dina. Jadi ada beberapa tantangan yang kita hadapi terhadap penerapan AI. Pertama adalah dari sisi change management sendiri. Karena AI ini adalah sesuatu yang masih baru, jadi ada banyak orang yang menganggap bahwa AI ini akan menggantikan peran kita sebagai karyawan. Sebenarnya tidak. Apa yang dilakukan oleh AI adalah membantu kita supaya bisa lebih efektif lagi. Seperti contohnya yang tadi saya sampaikan, jadi dulu orang mungkin kerjanya hanya data entry, memasukkan data. Ini kan sebenarnya 30 tahun kerjanya data entry kurang berfaedah ke depannya. Tapi apa yang dilakukan oleh AI adalah membantu untuk mengambil tugas yang repetitif sehingga karyawan sendiri bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya, untuk menganalisa dan membuat keputusan dari hasil analisa atau data yang sudah dimasukkan oleh AI. Ini pertama tentang change management. Kedua yang tadi kita sempat diskusikan juga tentang cyber security. Jadi bagaimana kita bisa coba untuk mengendalikan AI ini sesuai dengan koridor-koridornya. Jadi ada koridor-koridor tentu yang harus kita lakukan supaya datanya secure, ada data encryption, dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah karena AI sendiri masih baru, jadi ada banyak perusahaan ini yang masih bingung. Ini mau digunakan seperti apa, mau dimasukkan seperti apa, penerapannya seperti apa. Nah ini memang butuh lebih banyak sosialisasi lagi dan lebih banyak penelitian dari setiap perusahaan karena AI ini bisa banyak hal, mulai dari keuangan, finance, sampai bahkan mungkin nanti di human resource, sampai mungkin nanti di produksi sebenarnya. Jadi ini yang harus dilakukan lebih banyak riset soal perusahaan-perusahaan, bagaimana mereka bisa menerapkan AI ini dengan lebih baik lagi. Oke baik, lalu kalau kita bicara berkaitan dengan implementasi AI di berbagai sektor, mungkin salah satunya di sektor finansial, dalam hal ini fintech begitu. Ini berkaitan dengan kesiapan SDM juga, tadi sudah menyebutkan bahwa sebenarnya masih ada resistensi dari beberapa tenaga kerja yang sempat berpikir bahwa keberadaan AI ini akan menggantikan peran mereka. Tapi di sisi lain juga kita membutuhkan SDM yang juga mumpuni untuk menguasai AI itu sendiri. Apakah Anda melihat memang di Indonesia sendiri ketersediaan SDM yang mumpuni untuk menghadapi penetrasi teknologi terbaru AI ini sudah cukup siap, sudah cukup mumpuni begitu? Jadi AI ini kan industri 5.0 ya, 5.0, yang mana memang masih banyak sumber daya-sumber daya yang memang belum secara real mengetahui fungsi AI ini. Jadi ada banyak hal yang mungkin harus kita lakukan, tapi saya mengapresiasi dari sisi pemerintah dan kominfo juga misalnya, sudah banyak ada sosialisasi tentang AI, dan kemarin ketika saya berbicara dengan beberapa universitas, ada juga banyak modul-modul yang berkaitan dengan AI, dengan gen AI. Memang ini di Indonesia sendiri menurut saya masih banyak yang mungkin bisa kita kembangkan lagi, karena masih banyak orang yang belum mengetahui AI, bahkan belum pernah menggunakan AI, dibandingkan dengan di negara-negara maju, misalnya di Amerika atau di Singapura. Jadi mungkin masih banyak hal-hal yang harus kita benahi lagi di Indonesia, supaya SDM kita ini bisa selangkah lebih maju, karena ini yang akan menjadi masa depan. Jadi SDM-SDM di Indonesia ini harus selalu berbenah, mengikuti perkembangan zaman, jadi memang mengetahui bagaimana AI bekerja, bagaimana menggunakan AI, atau bagaimana kita bisa memperbaiki dan mengembangkan AI. Jadi SDM kita memang harus lebih banyak berbenah, Mbak Dina. Oke, lalu kalau kita bicara dari perspektif aspire, melihat persaingan di industri fintech, dan juga pastinya kan ingin memberikan layanan keuangan terbaik di sektornya. Nah, apakah memang Anda melihat keterlibatan AI ini sudah menjadi kebutuhan primer? Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan layanan keuangan, atau sebenarnya dari sisi customer masih belum begitu terasa begitu perbedaan antara perusahaan yang belum menggunakan AI dengan yang sudah menggunakan AI, menurut Anda, Pak? Ya, jadi persaingan di dunia fintech ini cukup ketat. Nah, kita dari sisi perusahaan fintech selalu melihat bahwa apa yang bisa kita berikan lebih terhadap customer kita, apa yang kita bisa tawarkan supaya mereka bisa mengadakan penghematan di bagian biaya, penghematan di bagian resources, supaya lebih efektif dan efisien lagi. Nah, salah satu yang kita lihat ke depannya yang akan menjadi pembeda adalah dari sisi AI. Meskipun saat ini masih cukup baru. Jadi penerapan AI ini masih di early stage, tapi ke depannya kita melihat bahwa ini akan menjadi future. Nah, ini akan menjadi pembeda antara perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan teknologi, menggunakan AI dengan lebih baik, dan mereka akan bisa lebih efektif. Contohnya seperti ini, kami ada di Business Payment Gateway juga. Jadi di Business Payment Gateway ini adalah penerimaan dana misalnya. Nah, penerimaan dana ini biasanya banyak sekali yang dilakukan secara manual untuk mendeteksi fraud. Nah, sebenarnya dengan menggunakan AI, ini bisa dibantu untuk mendeteksi fraud supaya lebih aman. Nah, jadi ke depannya perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak menggunakan AI akan tertinggal. Karena perusahaan yang menggunakan AI akan bisa berkembang lebih cepat, mereka lebih efektif, membuat keputusan dengan lebih cepat, dibandingkan dengan tidak menggunakan AI karena mereka harus menganalisa secara manual. Nah, menurut hemat saya ini akan menjadi pembeda di kedepannya. Terhadap customer-customer yang nanti menggunakan AI dan bisa lebih membuat keputusan lebih cepat, dengan lebih efektif dan efisien. Berarti dari penjelasan Anda, Anda bisa atau memprediksi bahwa keterlibatan AI ini akan menjadi sesuatu yang primer di seluruh sektor. Mungkin hitungan tahunan begitu, apakah Anda melihat arahnya memang ke sana? Betul. Jadi saya melihat ini seperti dulu industri 3.0 ke 4.0, di mana dulu waktu ada internet bubble. Jadi dulu semua orang menganggap, oh internet ini mungkin masih baru, tapi sekarang semua orang sudah tidak bisa hidup menggunakan internet lagi. Jadi semua, terutama generasi yang lebih baru, generasi alfa, generasi milenial, semuanya sangat tergantung dengan internet. Nah saya melihat di 3-5 tahun ke depan, ini akan menjadi satu turning point untuk AI. Kalau kita bisa mengembangkan AI dengan lebih baik lagi, dengan memaksimalkan sesuai dengan koridor yang ada, ini akan menjadi pembeda ke depan. Jadi ini akan menjadi seperti internet di mungkin 5-10 tahun kebelakangan, yang menjadi satu kebutuhan primer dari setiap manusia, atau maksudnya dari sisi bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka juga. Baik, seperti perkembangan teknologi-teknologi yang sudah terjadi sebelumnya, siapa yang tidak mau belajar, dia pasti ketinggalan. Betul, betul. Pak Ferdi. Pertanyaan saya selanjutnya dari Anda, mungkin mewakili pengusaha, atau dari industri usaha fintech begitu, sebenarnya berharap berkaitan dengan penerapan AI ini dalam operasional Anda, membutuhkan regulasi pemerintah yang seperti apa sih Pak? Betul, jadi penerapan AI atau setiap teknologi ini pasti kami berharap bahwa ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa membantu untuk mengembangkan AI. Pertama adalah dari sisi sosialisasi sendiri, bagaimana pemerintah ini bisa membantu untuk mensosialisasikan penggunaan AI untuk bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah regulasi tentang apa yang menjadi koridor yang boleh digunakan dan tidak digunakan. Karena ini terkadang yang menjadi ranah abu-abu. Jadi kalau saya boleh mewakili teman-teman di fintech misalnya, jadi kalau misalnya dari sisi pemerintah bisa memberikan arahan, oke untuk di Indonesia kebijakan AI adalah seperti ini, ABCDEFG ini akan membantu kami untuk bisa mengembangkan teknologinya. Karena tanpa adanya direction dari sisi pemerintah, kami jadi agak sedikit bingung. Oke ini kita harus mengembangkannya ke arah mana misalnya. Jadi kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu akan cukup baik juga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemerintah ini bisa membantu untuk menerapkan AI di bisnis-bisnis yang ada supaya kita bisa bersaing di pasar global. Karena dari sisi kami, kami bisa mengembangkan teknologinya, kami bisa membuat teknologi AI yang mumpuni. Tapi kalau tidak ada yang menggunakan, kita tentu saja tidak akan bisa bersaing di pasar global. Jadi kami juga butuh bantuan dari sisi pemerintah juga untuk bisa membantu penyerapan AI di masa yang akan datang. Baik, ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir ya Pak Ferdy. Kalau dari Aspire sendiri, kira-kira target apa yang paling terdekat berkaitan dengan implementasi AI ini? Apakah memang ada target-target misalnya peningkatan jumlah customer atau mungkin target-target lain yang berkaitan dengan implementasi AI? Betul. Penumbahan jumlah customer pasti. Jadi semua bisnis yang ingin berkembang tentu saja ada matriks-matriksnya. Salah satunya adalah penambahan jumlah customer. Nah ini yang ingin kami lakukan juga, dengan adanya AI ini kami berusaha untuk membantu customer-customer kami. Jadi penambahan customer ini menurut kami ini adalah yang paling terakhir. Apa yang ingin Aspire lakukan adalah kami ingin membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia supaya bisa menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien dengan penerapan AI ini. Contohnya adalah kalau misalnya sekarang ada banyak orang atau perusahaan yang ketika mereka ingin melakukan forecast keuangan mereka. Itu harus ada tim menganalisa datanya secara manual, kemudian data enteringnya mungkin memakan waktu 3-4 minggu. Jadi bagaimana dengan adanya AI ini, dengan data yang ada di kami, kami bisa membantu untuk menganalisa. Dan dalam waktu yang relatif singkat kami bisa memberikan forecast. Oke perusahaan A atau perusahaan B kalian mungkin harus menghemat di pos ini. Kalian harus lebih invest di pos yang mana sebenarnya. Nah dengan adanya ini, kami akan membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan ini akan secara otomatis menambah dari sisi jumlah customer kami juga. Nah ini yang ingin kami lakukan, jadi yang menjadi fokus kami adalah membuat produk yang memang bisa menjawab kebutuhan yang ada di pasar. Membuat produk yang bisa membantu untuk overcome kendala-kendala yang ada dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang mana bonusnya buat kami adalah customer-customer akan datang dan kami bisa berkembang juga. Jadi intinya dari sisi kami, kami ingin membantu untuk memperluas ekosistem yang ada di Indonesia dan membawa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa bersaing di pangsa pasar global. Baik, terima kasih Pak Ferdinandes, laku General Manager Aspire. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.